bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua bapak dan ibu rekan guru dan rekan operator di seluruh Indonesia mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya oke pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan bantuan subsidi upah kemenang tahap 2 ya yang mana banyak sekali yang bertanya kapan BSU tahap 2 ini akan cair atau apakah benar ada BSU tahap 2 nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya sedikit mengenai BSU tahap 2 nah sebelum kita membahas mengenai BSU tahap 2 lebih baik teman-teman subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan share ya agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi ya baik terima kasih ya yang telah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi oke seperti yang kita ketahui untuk bantuan subsidi upah itu berasal dari simpatika ya nah dan juga tentunya yang kita ketahui bersama ya untuk BSU tahap 1 itu masih dalam proses audit oleh BPK ya yang mana banyak rekan guru kita yang kena audit yang mana menerima BSU dan juga menerima perang kerja ya nah ini banyak sekali itu kelanjutannya bagaimana nah nanti tentunya kita tunggu dulu ya dari pusat nanti bagaimana apakah disuruh untuk mengembalikan atau bagaimana kita juga belum tahu ya nah untuk BSU tahap 2 ini kita masih menunggu ya nah kita cek di dashboard pekerja nah ini mohon maaf ya bukan pekerja di dashboard simpatika yang mana ini masih proses pencairan tahap pertama ya yaitu sampai tanggal 30 April nah jadi untuk informasi penerima BSU tahap 2 itu kita masih menunggu ya untuk tahap 1 selesai dan juga kita cek di portal simpatika ini masih pebaruan update pengumuman pada tanggal 23 Desember 2020 ya tentuah tentang bantuan subsidi upah nah ini masih batas akhir aktifasi rekening ke bank penyalur maksimal tanggal 30 April nah ini masih yang lama ya ya jadi untuk BSU tahap 2 itu kita masih menunggu ya informasi dari pusat dan kemungkinan ya akan cair ya namun kita belum tahu kapan ya karena kemarin dari kementerian ya sudah dibahas ya mengenai bantuan subsidi upah ini kemudian untuk bantuan yang sudah cair ya untuk tahap 2 itu ada bantuan dari UMKM nah ini sudah proses pencairan di tahap kedua ya bantuan UMKM itu untuk tahap 2 nya itu sebesar 1,2 juta jadi teman-teman yang mendapat UMKM itu silahkan ya bisa dicek di rekening mudah-mudahan bisa masih ya karena sudah banyak teman-teman juga yang berhasil mencairkan ya namun untuk bantuan subsidi upah ini masih belum ya karena masih proses pencairan untuk tahap 1 jadi kita tunggu ya hingga akhir April tertanggal 30 April apakah nanti untuk pencairan tahap 2 ini akan dicairkan atau bagaimana jadi kita tetap masih menunggu ya keputusan dari kebetulan pusat oke kemudian untuk masalah yang kemarin ya yang mendapatkan double nah itu juga kita masih menunggu namun kemarin kemungkinan besar itu dikembalikan ya dikembalikan namun banyak juga ya teman-teman yang bilang ini kan bagaimana ini nanti apakah dikembalikan semuanya ya 1.800.000 ataukah yang peran kerja dikembalikan nah untuk yang dikembalikan itu tergantung dari penerima ya apakah ingin mengembalikan peran kerjanya atau yang BSU nya oke mungkin cukup ya jadi untuk teman-teman yang menantikan pengumuman BSU tahap 2 ini masih belum ya ini masih tertanggal 30 April yang tahap pertama jadi kita tunggu dulu ya selesai tahap pertama baru lanjut ke tahap kedua ya oke mungkin cukup ya untuk informasi mengenai BSU tahap 2 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang menantikan BSU tahap 2 oke sekian ya jika misal ada kekurangan mohon di maafkan ya dan jika misal ada tambahan informasi silahkan komen ya di postingan ini atau di video ini agar bisa membantu teman-teman yang lainnya ya oke mungkin cukup ya sekian untuk video mengenai BSU tahap 2 mudah-mudahan ini bisa rohaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh